Kamu masih minum Starbucks? Hampir setiap hari. Pernyataan kontroversial dari Coki Pardede itu pun pada akhirnya memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama dari mereka yang mendukung gerakan boykot terhadap produk-produk Israel, aksi Coki Pardede yang dinilai tidak beretika itu bermula ketika Indah G bertanya mengenai kebiasaan sang komika yang masih meminum kopi pro-Israel. Dalam percakapannya dengan Indah G tersebut, Coki secara terang-terangan mengatakan bahwa ia tidak melihat masalah dalam mengonsumsi produk-produk tersebut, bahkan tertawa saat membahas aksi boykot yang dilakukan banyak orang. Tidak hanya itu, pria kelahiran 21 Januari 1988 itu juga menganggap jika gerakan boykot produk-produk yang diklaim mendukung aksi genosida di Palestina tidak signifikan. Pernyataan Coki dan Indah G ini langsung memicu kontroversi di media sosial. Banyak netizen yang mengecam sikap Coki yang dianggap tidak peka terhadap isu kemanusiaan dan perjuangan rakyat Palestina. Terima kasih telah menonton!